Hai what's up my friend kembali lagi di kanal YouTube muda dan berani sebelum menyimak video kali ini alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui lebih banyak ilmu mengenai sejarah yang akan kami bagikan di channel ini jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Partai Komunis Indonesia membahas tentang PKI membuat kita kembali teringat dengan tragedi pemberontakan PKI di Madiun dan gerakan G30 SPKI yang mana gerakan ini menjadi salah satu tragedi kelam yang pernah terjadi di negeri ini lalu bagaimanakah Partai Komunis ini bisa berkembang di Indonesia sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangatlah kompleks mulanya partai ini berdiri dengan tujuan tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia tak ayal Partai Komunis Indonesia juga memiliki pengaruh besar dalam mengusir para penjajah namun setelah Indonesia merdeka dikadang adanya kepentingan politik PKI berubah menjadi musuh negara kebesaran PKI tidak hanya terdengar di dalam negeri saja bahkan nama besarnya menempati urutan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Cina meski partai ini bukan merupakan partai milik pemerintah namun ia berhasil menggalang sekitar tiga juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk bergabung di bawah sayap-sayapnya hebatnya organisasi PKI memang bukan sembarang organisasi sebab setiap gerakannya tersusun rapi dan terorganisir dengan baik sampai-sampai PKI berhasil menggedubi beberapa organisasi sayap atau adar brunya yang digolongkan menjadi organisasi para wanita yang bernama kegerwani para pemuda atau pemerintah rakyat para pelajar atau CGMI para buruh atau sopsi serta para petani atau BTI PKI juga terkenal akan bendera merah dengan gambar palu arit yang dimana dominasi warna merah sebagai lambang kekuasaan yang berani serta palu arit yang mewakili kaum buruh dan petani PKI sendiri berafiliasi dengan komunis internasional yang ketika itu mengusung ideologi Markisme Leninisme dan Komunisme hingga tahun 1943 berdirinya Partai Komunis Indonesia Komunisme pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1913 dan dibawa oleh Heng Senevet seorang pria Belanda yang menjabat sebagai sekretaris suatu perkumpulan degang di kota Semarang sejak kedatangannya di Indonesia ia giat memperbagandakan paham-paham sosialis terutama di kalangan Serikat Pekerja VSTP atau Vereniging Fanspur and Treweg Personnel yang didirikan pada tahun 1908 kemudian pada bulan Mei tahun 1914 Heng Senevet bersama teman-temannya bangsa Belanda yang sepaham mendirikan ISTV atau The Indeed Social Democratic Vereniging atau disebut sebagai perhimpunan sosial dan organisasi ini berusaha untuk menyebarkan paham markis dalam usaha memperluas pengaruhnya mereka berusaha mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan lain yang telah ada dan salah satu organisasi yang pada waktu itu dapat dipengaruhi SDV ialah Serikat Islam atau SI yang merupakan organisasi masa rakyat Indonesia di dalam SI berkumpul kaum tani, buruh, pedagang, ulama, cedigawan dan berjuis nasional dan yang menjadi keuntungan bagi SDV ialah adanya tokoh-tokoh muda dalam tubuh SI yang berjiwa militan yang dapat dipengaruhi seperti Semaon dan Tersono melalui Semaon dan Tersono tersebut paham markis sedikit demi sedikit dapat memasuki masa Serikat Islam Semaon dan Tersono merupakan perubungan reis-perubungan reis yang utama dari ISTV guna menyebarkan paham komunis dalam tubuh SI Semaon dan Tersono merupakan dua tokoh Serikat Islam yang datang dari Solo mereka sangat tertarik dengan Seneflat, selanjutnya Serikat Islam menjadi rekan PDSA atau Partai Demokrat Sosial India dalam melakukan pergerakan usaha mereka selalu dialing oleh pihak Belanda yang merasa khawatir mengenai kemajuan partai tersebut sehingga beberapa pemimpinnya dibuang ke Belanda lanjut di tahun 1919 Serikat Islam dengan PDSA telah beranggadakan sekitar 400 orang dan diantaranya ini adalah 25 orang Belanda setahun setelahnya PDSA dan Serikat Islam mendengaransikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di India yang disingkat PDH lanjut tepatnya di bulan Mei tahun 1920 diadakanlah Kongres pembentukan yang dimana dalam Kongres itu mengangkat Semaon dan Tersono menjadi pemimpin selanjutnya PDH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam Komunis Internasional bergabungnya PDH dengan Komunis Internasional membuat mereka kembali bertemu dengan Seneflat dalam sebuah Kongres di tahun 1921 masih di tahun yang sama Kiai Haji Agus Salim yang menjabat sebagai Sekretaris Serikat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan tegas terhadap anggota SI yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PDH milik Semaon Syarikat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih satu keanggotaan saja mengikuti Syarikat Islam yang memilih memperhatikan agama atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara nasionalis bersama Semaon dan partainya karena sudah tidak terikat dengan Syarikat Islam Semaon memperdekas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1924 lanjut perkembangan Partai Komunis Indonesia satu pemberontakan di tahun 1926 pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat namun pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh tentara kolonial Belanda hingga partai ini akhirnya dilarang bahkan pemerintah Belanda sudah seperti keberiksatan menikapi PKI yang menunjukkan jiwa pemberontak yang kental hingga akhirnya di tahun 1927 pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa PKI merupakan organisasi telarang yang setiap aktivitasnya dilarang dan karena peraturan itulah para kader PKI malah menyiapkan rencana pemberontakan di bawah tanah atau backstreet 2. Peristiwa Madiun di tahun 1948 akibat perjanjian refill yang menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan wilayah Indonesia karena semakin dipersempit yang mana akibat perjanjian ini membuat Amir Sarifuddin harus turun dari jabatannya di Kabinet dan harus rela digantikan oleh Kabinet Hatta Amir Sarifuddin yang kecewa meluapkan dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948 FDR merencanakan kudita terhadap pemerintah yang berkuasa dengan mengandang PKI bahkan musuh kembali ke Indonesia dan mengendalikan PKI secara penuh setelah sekian lama bersembunyi di Moskow Uni Soviet aksi yang dilaksanakan oleh kolaborasi FDR bersama PKI adalah dengan membuat teror, pemogokan, propaganda anti pemerintah, adu domba antaranggota dan pejabat militer yang mana semua aksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperburuk kondisi politik agar merugikan Presiden Soekarno FDR PKI mengendaki suma negara Indonesia baru yang menggunakan asas komunis mereka melakukan aksi kerusuhan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang mana pemerintahan ini berhasil memperparah keadaan bangsa Indonesia karena saat itu para militer di TNI sedang fokus menghadapi agresi dari Belanda bersamaan dengan itu rakyat Indonesia berbalik membenci PKI akibat kenekatannya untuk membunuh para alim ulama dan beberapa tokoh nasional setelah berperang melawan PKI TNI dan polisi berhasil menghilangkan nyawa musuh sebagai tokoh utama yang mendalangi peristiwa Madiun sementara Amir Sarifuddin dan beberapa pejabat FDR PKI dijatuhi hukuman mati 3. PKI menempati urutan keempat hasil pemilu di tahun 1950 PKI tampil dengan pemimpin baru yaitu Dipanusantara Aidit yang berhasil membelokkan PKI untuk kembali menjadi partai nasional para pemuda seperti TNI Aidit memimpin PKI dengan semangat membara hingga berhasil merawat simpati rakyat sampai ratusan ribu di tahun 1955 tanpa disangka-sangka PKI menempati urutan keempat dari hasil pemilu kemenangan ini mengantarkan PKI menjadi partai yang berperan secara nasional di dunia politik tanah air di tahun 1957 PKI membuat para buruh menguasai unit-unit ekonomi yang sebelumnya dipegang oleh Belanda mereka berhasil menunjukkan perannya sebagai partai nasional kemudian PKI terus menunjukkan prestasinya sebagai partai kepercayaan rakyat 4. Gerakan G30S PKI di tahun 1960 PKI semakin besar kepala karena Presiden Soekarno membuat konsep nasakom nasionalis agama dan komunis dengan begitu konsep komunisme di Indonesia menjadi semakin terlembaga dan hal ini membuat PKI semakin dekat dengan Soekarno hingga merasuk ketumbuh pemerintahan tanpa disangka kala itu PKI berhasil mendapat pendukung yang mencapai 1.5 dari seluruh penduduk Indonesia namun pada perkembangannya PKI mengendaki para buruh dan tani dibersenjatai keinginan ini jelas mencurigakan sementara itu hal ini membuat TNI angkatan derat merasa was-was atas keinginan PKI yang merasa harus sama dengan partai komunis di negeri Tiongkok tentu saja hal ini membuat TNI angkatan derat merasa khawatir jika nantinya PKI akan menyalahi amanah senjata jika dikabulkan berlanjut atas ketidakpuasan PKI atas beberapa kebijakan Presiden Soekarno mereka lantas merencanakan suatu pengkhianatan besar di tahun 1965 tepat di tanggal 30 September dini hari PKI di bawah pimpinan di NID dan zam kamarus zaman melakukan pembunuhan berencana terhadap tujuh Dewan Jendral sejarah ke-13 PKI membuat nama PKI buruk lagi di mata masyarakat TNI angkatan derat pun segera mengambil tindakan permusuhan tentang terangan kepada PKI hingga puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta aksi pemeriksaan PKI sampai ke akar-akarnya di tahun 1966 oleh Presiden Soeharto dengan demikian berakhirlah riwayat PKI di Indonesia karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya jadi begitulah sedikit sejarah dari PKI yang bisa saya sampaikan semoga dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi kita di masa yang akan datang semoga kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terlalu lagi di masa depan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih sudah menonton!